Karen menandang pintu pesawat hingga terbuka, mengambil pistol dan membidik rudal yang masuk. True Guide ini memiliki ide, dia mengambil pistol lagi dan berdiri di sebelah Karen. Saat rudal itu datang lagi, mereka berdua sama-sama menembaknya. Tapi mereka tak bisa terus seperti ini. Beberapa orang segera mengemasi barang mereka memakai parasut dan langsung terjun. Akhirnya mereka berhasil mendarat di Kongo dengan selamat dan langsung membuat sebuah tendang.